Intro Kapolda Kalsel Irjenpol Dr. Andes Yajit Panani MSI resmikan beberapa bangunan dan memberikan penghargaan pada kunjungan kerja di dua pores yang berbeda pada 10 Januari 2019. Sebelum melakukan kunjungan kerjanya ke Pores Banjar dan Pores Banjarbaru, Kapolda Kalsel sebelumnya menyambangi kediaman Bupati Banjar dan Wali Kota Banjarbaru guna melakukan silaturahmi bersama porkapindad tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta TNI setempat. Pada sambutannya di kediaman Wali Kota dan Bupati, Bapak Kapolda disambut dengan hangat Wali Kota Banjarbaru dan Bupati Banjar menyampaikan bahwa sampai hari ini situasi di masing-masing wilayahnya sangat kondusif dan juga di situasi seperti ini akan terus dijaga khususnya sampai jelang Pilek dan Pilpres 2019 nanti. Begitu pula pada sambutannya Bapak Kapolda Kalsel Irjenpol Dr. Andes Yajit Panani MSI menyampaikan agar semua unsur di pemerintahan daerah dan unsur masyarakat agar lebih menjalin kerjasama dan komunikasi lebih baik lagi guna menangkal segala isu-isu negatif yang bisa memecah belah, persatuan dan kesatuan, kerukunan baik masyarakat maupun bangsa. Selesai dari silaturahmi di kediaman Bupati dan Wali Kota melanjutkan kunyungan kerjanya diawali di Polres Banjar dan diteruskan ke Polres Banjarbaru. Pada kunyungan kerjanya Bapak Kapolda disambut meriah oleh anggota Polres di dua tempat yang telah menyiapkan yel-yel dan tarian khusus penyambutan. Pada kesempatan arahannya, Kapolda Kalsel Irjenpol Dr. Andes Yajit Panani menyampaikan kepada semua anggota Polres agar selalu bersyukur atas semua prestasi yang telah mereka capai selama ini dan harus selalu meningkatkan kemampuan kerja di masing-masing bidangnya sesuai tugas dan fungsi polisi itu sendiri sebagai pelindung pengayom dan pelayan bagi masyarakat. Dari Ahmad Didi dan Rianto Triberata Tipikalsel melaporkan salam Triberata. Terima kasih telah menonton!